kuncinya nih bagi seorang istri adalah berhemat gitu jadi memang suami pada seneng banget beberapa pun yang dikasih suami ini amanah dan nanti ya ada hadisnya juga kan gitu kalau suami akan dituntut dari mana harta didapatkan itu yang paling penting karena itu pun salah satu kunci kesualihan anak itu adalah dari halalnya harta yang dibawa oleh suami gitu dan istri yang paling penting nanti akan dipertanggungjawabkan adalah kemana harta dikeluarkan kita harus bantu suami untuk dia itu lebih bisa mempertanggungjawabkan di akhirat kan kasihan kita gak mau dong suami kita bisa ya nanti gitu terjebak dalam hisab yang ya na'uzubel mendalik ya selamat menikmati bismillahirrahmanirrahim sekarang kita mau membahas tentang di babnya dapur nih ada kalau di marriage undercover judulnya itu emah hemat milenial nah disini nanti ada manajemen keuangan keluarga kemudian juga tentang bagaimana mengatur pengeluaran, pemasukan gitu bahkan manda juga tulis disitu ya contoh-contoh kasusnya kita misalnya penghasilan berapa nanti dijabarkan gitu ya jadi intinya di pembahasan bab ini manda kuncinya nih bagi seorang istri adalah berhemat gitu jadi memang suami pada seneng banget yes terima kasih manda betul isu yang cedas tadi ya yang kamfurkan pernah sampaikan tadi ya uminya itu luar biasa manda banyak belajar banget gitu jujur manda waktu sebelum nikah termasuk orang yang gak bisa mengelola keuangan gitu jadi kacau aja pokoknya keuangan itu ke rumah sedikit gitu ya apalagi sedikit gitu pas-pasan gitu tapi gak termanage gitu nah jadi kembali masalah keuangan itu bukan masalah besar dan kecil tapi masalah bagaimana kita bisa memposisikan bisa mengeluarkan sesuai dengan porsinya gitu kan nah jadi jangan males untuk membuat rancangan anggaran keluarga bulanan ya keuangan anggaran keuangan bulanan gitu bahkan sampai sekarang manda kalau dikasih sama kamfurkan nih kalau kalian gak tahu manda hariannya ditulis gitu sedita mungkin 500 juga di keluar sedita mungkin dan manda sampaikan laporin gitu jadi manda gak bilang misalnya liatin dompet udah habis enggak dan itu bukan berarti teina gak percaya sama teina tapi itu treatment dia untuk bisa paham sama finansial jadi awalnya manda juga bilang aduh kayak gak percaya gitu ya tapi kesini kesini manda juga jadi semakin enak karena apa temen-temen di buku itu manda jelaskan bahwa yang pertama kita harus tahu bahwa harta itu milik Allah gitu ya ketika kita udah tahu harta itu milik Allah gitu apa yang dikasih oleh suami itu adalah amanah buat kita gitu dan setiap speserpun itu akan dipertanggungjawabkan nah itu yang berat mana kadang suka apa yang saya keluarkan akan dipertanggungjawabkan gitu nah ini yang para istri harus bener-bener memaknai itu semua jadi berapapun yang dikasih suami ini amanah dan nanti ya ada hadisnya juga kan gitu kalau suami akan dituntut dari mana harta didapatkan ya itu yang paling penting karena itu pun salah satu kunci kesolihan anak itu adalah dari halalnya harta yang dibawa oleh suami gitu dan istri yang paling penting nanti akan dipertanggungjawabkan adalah kemana harta dikeluarkan nah itu jadi seimbangnya di situ gitu nah makanya kita harus betul-betul dicek-cek lagi gitu ya belajar dari sebelum nikah atau yang sudah nikah juga mulai ditulis lagi yang ini kemana yang ini kemana bahkan Manda walaupun misalnya pernah aduh kayaknya kepake apa Manda minta diridokan selalu setelah laporan keuangan Manda yang Manda lupa lagi yang ini apa tolong ya minta diikhlaskan sampai suami ya ikhlas ya ridok selamat gitu ya maksudnya walaupun aduh pernah kepake apa-kepake apa gitu kan kita gak tau gak kecatat atau gimana gitu saling meridokan ya suami juga harus ridok dong gak mau istrinya selamat gitu kan jadi harus saling memahami oh iya ada istri juga kan banyak kebutuhan keperluannya jadi saling memudahkan dan itu tadi pertanyaannya Teno oh yang pertanyaan harta istri harta istri harta suami atau harta suami harta istri gimana sebetulnya dalam Islam kita itu mempertanggungjawabkan atas diri kita sendiri sebetulnya nanti kita dihisap dihisap juga walaupun nanti suami bertanggungjawab atas apa semuanya ya istri keluarga anak-anak makanya itu beratnya suami itu luar biasa ya Manda kadang kalau Manda lagi galau lagi down gitu ya suka mikirannya itu ya misalnya sebel ya sama suami gitu ya kadang Manda suka mikirnya itu ya Allah tapi kasian juga gitu jadi kalau istri beratnya itu di dunia tapi kalau suami beratnya di akhirat gitu nah itu yang bikin yaudah istri udah deh gak usah baper baper gitu kita harus bantu suami untuk dia itu lebih bisa mempertanggungjawabkan klub di akhirat kan kasian kita gak mau dong suami kita bisa ya nanti gitu terjebak dalam hisap yang ya Nauzib El Medalik ya gitu mengantarkan dia ke neraka kan gak mau kita ingin selamat ke surga gitu ya oke karena waktu sebentar lagi jadi gimana suami belum sampai ke harta ya jadi harta milik pribadi sendiri-sini akan dipertanggungjawabkan jadi harta suami milik suami ya ketika dia menafkakan ke istri itu sudah menjadi tanggungjawab istri ya tapi harta istri punya istri gitu jadi jangan sampai ada harta suami milik istri enggak juga gitu ya harta suami harta suami harta istri harta istri gitu kan didapat dari manapun gitu ya tapi harta yang di amanahkan dari suami ke istri harta keluarga ya tetap dipertanggungjawabkan oleh istri gitu tapi diawasi juga oleh suami diingatkan gitu jadi suami berhak punya harta masing-masing ada yang boleh terbuka ada juga yang tertutup boleh gak masalah misalnya punya penghasilan dari mana gak dibilang sama istri gak apa-apa gitu gak apa-apa walaupun lebih bagusnya hanya kalau prinsip manda sama Kang Furkon kita betul-betul terbuka nah yanda tahu ketabungan manda berapa untuk apa manda juga tahu tabungan yanda berapa gitu kan tahu hutang saya tahu hutangnya gitu tahu aset saya dan lebih baik seperti itu sih kalau manda bilang tapi sayangnya kebanyakan gak seperti itu suami istri itu saling sembunyi-sembunyi gitu istri sembunyi-sembunyi tapi manda juga pernah tapi misalnya ngasih ke orang tua manda juga pernah kayak gitu misalnya manda ngasih diam-diam gitu kan akhirnya misalnya apa ya suami ngasih lagi kan manda udah ngasih atau misalnya suaminya gak ngasih ya udah sama manda aja kadang jadi kita kalau gak terbuka jadi gak enak gitu saling perasangka gitu akhirnya nanti ngerasa aku suami gak pernah ngasih aku yang selalu ngasih gitu lah tapi kenapa kamu mau ngasih gitu kan akhirnya manda juga kadang suka ngurusin dan apa-apa gitu sendiri tapi pas bagian ruginya kan harus curhat juga ke suami suami kan gak tau akhirnya manda yang rugi akhirnya lebih baik terbuka ya manda juga sering kayak gitu beli apa beli apa akhirnya sekarang oh yaudah deh kalau gitu apapun manda selalu bilang sama suami sampai beli apapun beli mainan anak beli buku beli kemarin peralatan perabotan rumah yang bagus gak ini awalnya udah lah gak apa-apa gitu tau-tau ada paket gitu ya satu dua masih suka sih cuma sama kelamaan yaudah ini bagus gak kalau bagus beli kalau enggak yaudah harus tega untuk kita melepaskan gitu bisa gak kayak gitu takut ditolak oleh suaminya padahal aku tuh suka banget gitu padahal itu latihan gitu dan kadang suami itu lebih logis ya memang laki-laki dan perumahan itu kan beda ya gitu kan wanita itu manda ngulis disitu atau menghemat millenial wanita itu kalau mau beli sesuatu itu pasti emosional kalau gak lucu gak ada lagi lagi diskon terbatas gitu ya apa sih tanggung udah ada disini kapan lagi kesini gitu kan atau kalau enggak yang mulianya kalau manda sih mikir ini mulia tapi salah juga paham gak sih misalnya ngasih karena perdagangnya kasihan Beli karena Misalnya temen Ngabisin gitu, padahal kita gak butuh Itu juga salah Itu juga salah, kenapa kan kita Ngebantu temen, ada gak budgetnya Ada gak budgetnya Gue gak usah dibeli kan Iya kan, maksudnya harus dipisahkan Akhirnya kalau ada emang-emang apa Kasih, manda pikir Sekarang ada budgetnya gak Ada budgetnya gak untuk membeli itu Oh belum butuh Jadi Ya itulah pentingnya kita membuat Anggaran keluarga Supaya kita tahu ini ada budgetnya Sedekah juga kita budgetkan Kalau masih ada kita kasih, kalau gak ada Wah ya nak, kita harus tega Aduh maaf, belum bisa ngasih Walaupun ke saudara, walaupun ke manda Itu jadi penjagaan buat kita Ada temen atau ada minjem Ada yang ngajiin proposal, sering banget gitu kan Kalau manda ada budget, oh iya ada budgetnya Misalnya ya, oke silahkan Nomor rekeningnya mana, manda memang ada budgetnya Tapi kalau gak ada Mohon maaf, gak ada budgetnya Belum ada budgetnya, coba bulan depan Gitu, jadi supaya kita anggarkan Gitu loh ya Itu saja dari manda, mudah-mudahan menanfaat Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax